Halo, people with the spirit of learning. Sekarang saatnya kita memilih routing library yang akan kita gunakan untuk mengubah aplikasi kita sehingga menjadi single page application. Dan untuk membuat aplikasi kita menjadi single page application atau SPA, di Svelte kita membutuhkan pustaka tambahan. Dalam hal ini adalah pustaka atau library client-side router. Svelte sendiri belum memiliki pustaka router bawaan atau default ataupun yang direkomendasikan. Bahkan di Svelte belum ada pustaka router yang menjadi de facto, seperti React Router ataupun Vue Router. Setelah mencoba dan melakukan riset singkat, saya menemukan beberapa router yang dapat menjadi pilihan. Pertama ada yang namanya Routify. Routify ini adalah pustaka router dengan fitur yang sangat-sangat lengkap. Namun untuk kebutuhan aplikasi kita rasanya Routify ini terlalu lengkap. Banyak fitur yang mungkin belum kita butuhkan. Lagipula, Routify lumayan opinionated, artinya banyak aturan yang harus kita ikuti, seperti struktur holder, setup boilerplate, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat info lebih lanjutnya di website-nya Routify.dev. Di sini kalau kita lihat getting started-nya, installnya sederhana, seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mengubah proses script kita yang tadinya Svelte, kemudian berubah menjadi Routify, dan lain sebagainya. Pilihan kedua yang saya temukan ada yang namanya Svelte SBA Router dari Itali PLL di GitHub. Pustaka ini sebenarnya cukup menarik dan sederhana penggunaannya. Hanya saja ada beberapa ad case atau bugs yang saya temukan ketika menggunakannya. Yang sedikit berbeda adalah Svelte SBA Router ini menggunakan hash-based routing, jadi dia menggunakan pager seperti ini. Jadi agak sedikit kurang convenient lah, gitu ya, kurang natural dalam hal ini. Dan pilihan ketiga dan solusi yang akan kita gunakan, yang menurut saya sangat sederhana penggunaannya, ada yang namanya PageJS. Di sini disebutkan bahwa PageJS adalah micro client-side router, inspired by express router, dan ukurannya juga cukup kecil. Pustaka router yang satu ini sebenarnya tidak spesifik adalah pustaka router untuk Svelte, bisa digunakan di framework-framework lain, bisa dikombinasikan dengan framework lainnya. Dan PageJS ini adalah sebuah pustaka yang cukup kecil, dan kemudian dia secara sintaks itu mirip sekali dengan ExpressJS. Jika teman-teman pernah menggunakan Express untuk membuat aplikasi backend server, gitu ya, ini penggunaannya sangat-sangat mirip. Dan cukup mudah, cukup straightforward dalam menggunakan PageJS ini. Dan jangan khawatir, karena ternyata setelah saya cari tahu bahwa PageJS ini ternyata cukup banyak juga digunakan, dan beberapa tutorial Svelte juga menggunakan PageJS ini. Dan untuk mulai menggunakan PageJS, kita install terlebih dahulu dengan npm seperti ini. Kita close dulu aja di sini, dan kita jalankan npm install page. Oke, kita jalankan lagi npm render. Kita close aja, kemudian kita menuju ke tab.svelte di sini, kita sudah punya tiga page, yaitu home, about, dan juga contact. Dan hal pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan PageJS adalah import router from page. Dan kemudian kita sudah bisa menggunakan. Cara penggunaannya juga cukup sederhana, jadi kita definisikan sebuah variable atau sebuah state yang namanya page. Ini adalah nanti yang akan berubah-ubah sesuai dengan page yang kita akses. Dan kemudian kita sudah bisa mendefinisikan router yang kita mau. Pertama adalah router utama kita, yaitu home page. Kemudian di sini, router akan menerima parameter kedua berupa fungsi, jadi kita menggunakan anonymous function aja, biar satu baris. Dan kita ubah state page-nya menjadi home yang ini. Komponen home atau page home. Router kedua, kita akan menambahkan about. Page sama dengan about. Yang ketiga adalah contact. Lalu kemudian kita bisa memanggil router.start untuk memulai menggunakan router ini. Yang terakhir, perubahan yang harus kita lakukan adalah mengubah komponen Svelte untuk merender page atau halaman di mana kita berada saat ini. Kita bisa menggunakan komponen spesial dari Svelte, yaitu Svelte.2 komponen. Yang mau kita render adalah page. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau kita refresh di sini, masih error. Kalau kita kembali ke halaman utama, oke, bisa. Dan kalau kita klik about, dia akan berubah menjadi about. Kalau kita klik contact, dia akan berubah ke halaman contact. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi, di sini ada sedikit masalah ketika kita berada di about. Dan kemudian kita menggunakan enter di sini, dia akan 404 atau error. Nah, ada satu perubahan yang harus kita lakukan di package.json. Jadi, kita langsung saja ke package.json. Di sini, kita perlu menambahkan sebuah flag, yaitu single page application di SERV. Ya, ketika kita save. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Di sini di homepage, dan kemudian kita bisa ke about, dan bisa ke contact. Dan ini adalah SMA. selamat menikmati